Untuk bangun persentasenya ini belum terlalu, data kami ini belum terima terlalu lengkap ya Mas Bram ya. Tetapi yang pasti ada yang guling tikar tetapi masih ada yang berusaha. Nah yang masih survive ini mereka ini berusaha untuk kompetitif terhadap kemauan dari klien. Tadi mungkin dikoreksi bahwa mengenai harga COVID. Harga COVID itu sangat tidak kita suarakan ya kepada para pelaku usaha. Karena COVID itu adalah pandemi. Nah tepatnya adalah banyak memangku hajat yang mungkin mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah untuk harga yang lebih murah tentu saja harus berbanding dengan kualitas. Oleh sebab itu kami juga sangat menghimbau anggota kami dan para pelaku usaha di industri pernikahan bahwa bersaing dengan harga itu harus dengan harga yang kompetitif dan berbanding lurus dengan pelayanan. Tidak boleh bating-bating harga bahkan ada yang memakan usaha dari sesama rekan pelaku usaha. Seperti itu Mas Bram. Baik Pak Andi. Pak Andi kalau kita perhatikan begitu ya regulasi ataupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah di PPKM ini kan sudah banyak pelonggarannya. Begitu bahkan di beberapa daerah sudah ada yang mencapai level 2. Walaupun kalau kita tahu DKI Jakarta masih di ataupun berada di level 3. Nah ini bagaimana? Apakah menjadi angin segar begitu bagi pengusaha di sektor pernikahan ini? Dibilang angin segar iya Mas Bram. Karena kalau kita bandingkan dengan pada saat kita di level 4 yang tidak bisa melakukan kegiatan semaskali, yes kita bersyukur. Tetapi ada tetapinya juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Imendegri yang terbaru itu masih diberikan sebuah ketetapan pembatasan berupa undangan. Kita lihat kalau di level 3 itu masih dibatasi hanya diperbolehkan 20 undangan untuk acara resepsi. Nah sementara di level 2 sudah diberikan kelonggaran untuk 50 undangan. Misal kita kalikan, satu undangan dikali dua. Ini persepsi secara umum ya. Berarti untuk setiap acara ya penikahan di level 3 itu hanya boleh mengundang 40 orang. Mas Bram, Indonesia itu dikenal dengan masyarakat yang sangat guyub. Di mana keluarga besar pasti akan hadir dalam acara pernikahan. Nah bisa dibayangkan kalau cuma 40 orang yang datang dalam sebuah acara pernikahan itu bagaimana polanya ini. Nah makanya Agindo bersama juga teman-teman dari asosiasi industri pernikahan yang lainnya. Kami berusaha meminta kepada pemerintah bahwa terima kasih. Kita industri pernikahan ini, acara pernikahan ini masih diberikan kesempatan untuk berusaha. Tetapi kami juga meminta untuk presentasenya ini dibuat relevan. relevan seperti apa? Bahwa kalau cuma dibatasi hanya undangan saja, nah bagaimana dengan venue atau hotel yang punya kapasitas ruangan yang lebih besar. Oleh sebab itu kami meminta untuk acara pernikahan ini diberikan sebuah peraturan yang lebih detail di mana berdasarkan persentase dari kapasitas ruangan. Sehingga nantikan pada saat pemaku hajat itu menyelenggarakan acara di tempat yang lebih besar, maka jumlah tamu terundang pun akan lebih banyak. Nah, dengan seperti itu, tapi kita melaksanakan progresnya. Tetap berjarak, kemudian tetap sesuai dengan anjur pemerintah, tidak melanggar sama sekali apa yang ada di dalam. Dan kita bisa menjamin itu bahwa setiap pelukusaha di industri pernikahan, kami mentaati apa yang sudah kami ikerarkan bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik Pak Andi, Pak Andi kalau kita berbicara terkait stimulus begitu ya yang diberikan oleh pemerintah untuk di sektor pernikahan ini ataupun industri pernikahan ini, seperti apa sih Pak untuk sejauh ini apakah memang cukup begitu? Karena kalau kita pahami memang untuk pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19 juga terpukul sangat tajam begitu karena adanya COVID-19 ataupun pandemi ini. Ya Mas Bram, stimulus itu adalah sesuatu yang diberikan kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam kita berusaha. Kita sangat berterima kasih, walaupun pada kenyataan itu belum menyentuh seluruh aspek yang ada di industri pernikahan ini. Tapi kami para pengusaha, kami ini bukan tipe karakter yang cengeng, diberkata. Kita meminta memberikan sebuah bantuan langsung tunai atau seperti bantuan langsung tak tunai. Nah yang kami minta hanyalah, kami sebagai warga negara Indonesia yang takat pajak, kami minta diberikan untuk mendapatkan keringanan bunga dalam hal peminjaman modal usaha. Dan yang kedua adalah mengenai pajak, pembayaran pajak pendapatan PPN atau PPH kepada pemerintah. Dengan diberikan keringanan seperti itu, maka insya Allah jumlah uang yang kami terima walaupun tidak seberapa pada saat kondisi normal, itu masih bisa kita olah untuk mengembangkan bisnis kita. Simulus yang kita minta adalah simulus untuk keringanan pajak.